Halo Sobat Otomania, setelah kemarin saya untuk menginformasikan warna terbaru dari Honda Beat, ini adalah Honda Beat Street ya, jadi channel ini akan mencoba untuk memberikan update terkini meskipun hanya sekilas ya tentang yang terbaru, sedangkan videonya ini adalah Honda Beat tahun 2019, dan untuk Honda Beat 2020 warna terbaru sudah ada update Sob, yaitu ini pilihan warnanya. Ada hitam, ada silver, dan ada perpaduan ya, dual tone-nya, silver hitam. Mirip bukan dengan yang tahun 2019 ini, dan fiturnya juga sudah lebih keren ya. Ada digital sudometer, ada box kiri kanan juga, ke depan. Menggunakan rangka ASAP juga yang sama digunakan oleh Honda Genio. Juga sudah menggunakan lampu LED yang ke depan, krim Kombi Brake, dan juga sudah disediakan aksesoris untuk Beat Street seperti ini. Sekedar informasi, Honda Beat Street ini menggunakan mesin satu silinder SOHC ISP 109 cc, jadi sama cc-nya dengan Honda Beat biasa, memiliki daya maksimum 6,6 kW serta torsi 9,3 Nm. Ini juga sama ya, kapasitas tankinya juga 4,2 liter, juga beratnya 94 kg, panjangnya 1.256 mm, lebar 742 mm, serta tinggi 1.030 mm. Harganya ini mulai 17,5 jutaan untuk hotel Jakarta tentunya. Bagaimana pendapat sobat antara Honda Beat Street yang lama dan terbaru ini? Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe. Terima kasih atas waktunya, salam satu aspa.